Halo semuanya, balik lagi di channel kami di House of Permit. Gimana nih hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan diberi kelancaran dalam setiap urusan-urusannya. Kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dikarenakan ini konsepnya general reading, mungkin bacaannya bisa resonate dengan kehidupan kalian, atau bisa jadi tidak ya. Maka dari itu, ambil jika ini resonate saja dengan kehidupan kalian, oke? Sebelum kita mulai, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami, House of Permit. Dan jangan lupa, aktifkan lonceng notifikasinya dulu, agar kalian dapat update-update video terbaru kami, oke? Tonton video ini sampai habis ya. Mari kita mulai, disini di kartu pertama ada... Wheel of Fortune ya. Disini kelihatannya mungkin kamu menjadi magnet bagi banyak orang. Mereka terpikat oleh persona kamu dan ingin mencoba mendekati kamu. Tetapi, kelihatannya kamu tidak mudah untuk luluh atau tergoda oleh godaan mereka ya. Kamu memiliki prinsip dan pilihan kamu sendiri. Kamu tak mudah jatuh cinta. Terus, kamu juga tahu betul bahwa cinta itu tidak bisa dipaksakan atau direncanakan. Tetapi, harus datang dengan hati, oke? Di kartu selanjutnya. Disini ada The Emperor ya. Disini kelihatannya kamu tahu apa yang kamu mau dan apa yang kamu hindari dalam mencari pasangan. Terlihat, kamu memiliki kriteria tersendiri dan standar yang cukup tinggi ya. Terus, kamu juga tidak mau mengorbankan kualitas, oke? Kamu terlihat mencari seseorang yang bisa menjadi pemimpin dan pelindung bagi dirimu. Seseorang yang bisa memberimu rasa aman dan nyaman. Kamu juga mencari seseorang yang bisa menjadi teman dan mitra bagi kamu ya. Seseorang yang bisa bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain, oke? Di kartu selanjutnya. Disini ada The Hermit ya. Disini terlihat. Jika kamu mungkin sudah banyak belajar dari pengalaman cinta kamu sebelum-sebelumnya. Kamu tidak mau terjebak lagi dalam sebuah hubungan yang salah. Kamu sudah mengenal dirimu sendiri dan tipi orang yang cocok untuk kamu. Kamu tidak mau membuang-buang waktu atau energi untuk orang yang tidak kamu sukai ya. Kamu juga lebih suka untuk menunggu atau mencari orang yang benar-benar bisa membuat kamu bahagia. Dan orang yang tepat, oke? Di kartu selanjutnya. Disini ada The High Priestess, oke? Disini kelihatannya kamu tidak mau tergoda oleh omongan orang lain. Kamu bisa mengandalkan intuisi kamu sendiri. Kamu tidak akan tertarik sama seseorang yang hanya karena orang lain bilang dia bagus atau keren, ya? Kamu harus merasakan sendiri getaran atau koneksinya dengan seseorang tersebut, oke? Kamu mungkin percaya bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar penampilan dan popularitas saja, ya? Di kartu selanjutnya, disini ada, sebentar, disini ada Hangman, The Hangman, ya? Disini kelihatannya kamu juga mungkin merasa bahwa cinta itu harus muncul dari dalam diri sendiri, bukan dari tekanan. Kamu harus merasakan chemistry dan connection dengan seseorang sebelum kamu mau membuka hati kamu. Kamu tidak mau memaksakan diri kamu sendiri untuk menyukai atau dicintai oleh seseorang yang tidak sesuai dengan hati kamu, ya? Kamu bersedia mengorbankan ego atau kepentingan kamu demi cinta yang sejati, oke? Di kartu selanjutnya, disini ada Four of Swords, ya? Jika kamu tidak suka, kamu akan bersikap apa adanya dan tidak berpura-pura. Kamu tidak akan memberikan harapan kosong atau bermain-main dengan perasaannya. Kamu bisa sangat acuh dan santai terhadap orang yang tidak kamu sukai. Kamu terlihat lebih suka menjaga jarak atau batasan dengan mereka-mereka ini, ya? Oke, di kartu selanjutnya, nih, disini ada Ten of Pentacles. Terlihat, untuk sekarang ini, kamu jadi bisa lebih bijaksana, ya? Kamu tidak hanya mencari asmara semata, tetapi juga kestabilan dan kemandirian. Kamu ingin mencari pasangan yang bisa menjadi partner, supporter, dan bisa melindungi kamu. Kamu juga ingin pasangan yang bisa memberimu kebebasan, kesempatan, dan bisa mengembangkan dirimu sendiri. Kamu ingin hubungan yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan, ya? Di kartu selanjutnya, disini ada Knight of Wands, ya? Nah, tetapi kamu juga terlihat masih memiliki sisi penasaran dan berani. Kamu bisa tertarik kepada orang yang unik atau menantang. Kamu tidak takut untuk mengambil resiko, asalkan ada sesuatu yang membuat kamu penasaran. Kamu berani ambil inisiatif jika getaran-getaran atau koneksinya kamu rasakan itu kuat, ya? Kamu juga berani mengejar atau menunjukkan perasaan kamu jika kamu memang yakin dengan pilihan kamu itu, oke? Di kartu selanjutnya, disini ada Knight of Pentacles. Kamu juga kelihatannya tidak khawatir jika harus sendiri dulu. Kamu bisa menikmati hidup kamu sendiri. Kamu punya banyak hal yang mungkin bisa kamu kerjakan dan raih tanpa harus bergantung kepada orang lain. Kamu juga terlihat punya banyak hal yang bisa kamu nikmati. Dan kamu syukuri tanpa harus merasakan kesepian atau kekurangan, ya? Kamu terlihat merasa puas dan bahagia dengan dirimu sendiri saat ini, oke? Di kartu terakhir nih, disini ada The Word, ya? Terlihat disini kamu mungkin mengharapkan hubungan yang lebih baik, yang memiliki visi dan misi yang jelas, kamu tidak mau sekedar pacaran atau jadian saja, kamu ingin ada komitmen dan keseriusan jangka panjang untuk ke depannya, kamu juga ingin hubungan yang selalu melengkapi dan menginspirasi, yang mana itu bisa membuat kamu tumbuh dan berkembang. Kamu ingin sebuah hubungan yang bisa membawa kamu ke dunia yang lebih luas dan lebih indah lagi, ya? Jadi, kesimpulan dari readingan kali ini, yaitu diam-diam ternyata kamu adalah orang yang sangat populer, kamu adalah orang yang membuat banyak orang terpikat dan ingin mendekati kamu, tetapi juga membuat banyak orang bingung dan takut kehilangan kamu. Kamu adalah orang yang memiliki kriteria dan standar yang tinggi, tetapi juga memiliki sisi penasaran dan rasa berani, ya? Kamu adalah orang yang bisa menikmati hidup kamu sendiri, tetapi juga mengharapkan hubungan yang lebih baik lagi, oke? Energi ini ditunjukkan untuk orang-orang yang berzodiak, Sagittarius, Aries, Virgo, Gemini, Paisas, Libra, dan Capricorn, oke? Itulah hasil dari general reading kali ini. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel kami, Host of World Meet, dan aktifkan lonceng notifikasinya dulu, agar kalian dapat update-update video terbaru kami. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.